. Sejumlah mahasiswa dan dosen menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumatera Barat pada Rabu 20 Maret 2024 sore. Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki dengan tuntas dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu tahun 2024. Dalam pidato mereka, para dosen menekankan pentingnya dilakukannya penyelidikan yang adil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilu. Maklumat untuk keadaman bernegara dan penyelamatkan demokrasi. Beberapa putra akhir, para pejabat republik ini telah memperlihatkan praktik politik kekuasaan yang menyampingkan krisis-krisis keadaman, kewarasan, kekenalan, moral, dan etika dalam mengelola negara dan pemerintahan. Akibatnya, menimbulkan tatangan demokrasi dan keadilan di negeri ini sepanjang runtuh praktik-praktik politik kekuasaan yang diperankan oleh para pemegang kekuasaan tersebut diantaranya terendus melalui pemilihan umum dan pemilihan presiden wakil PSM 2024. Di mana pemilihan umum sebagai wujud ke daulatan rakyat seakan-akan menjadi seremonial raka. Begitu pula, dengan penyelenggara pemilunya, KPU, dan Maulandu sepertinya tidak berdaya menjawab kehenang publik yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang amat serius tentang kredibilitas pasaran pemilu. Bahkan, tentang kredibilitas pelaksanaan pemilu 2024 ini telah mendapat perhatian serius pula dari dunia internasional di mana Komite Hak Azazi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mempertanyakan neutralitas seorang Presiden Boko Widodo dan legalitas pemilu kita di Indonesia. Di tengah, dengita rakyat yang semakin berat akibat naiknya harga barang dan kebutuhan pokok. Pada saat bersamaan, para penguasa sibuk melakukan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!